hai hai komentar membuat logo pun harus dipikirkan menangkan 2dimension atau juga sekaligus bisa 3dimension karena kalau 3dimension bisa jadi dengan sudut pandang yang berbeda tentunya berlaku kalau yang akan dibuat 2dimension itu nengiatnya cuma dari tempat sementara orang sendiri kan bisa dilihat dari depan kenapa orang jarang dipotong dari belakang mas? enggak pernah dikelihatan dikelihatan loh kenapa? kenapa bawa selajahnya yang muncul? sama aja kelihatan kan kenapa mbak? pernah nggak dipotong dari belakang? enggak enggak tahu kita identifikasi dari seorang itu karena depannya tadi ya di samping pun saja kadang-kadang kurang menyakinkan makanya yang memuyakinkan adalah depan ada pertanyaan sebelum dipindah posisi berikutnya jadi ini hanya kliger aja mas jantinya saya enggak mengeluaskan sesuai benar ini lah sesuai dengan kemampuannya masing-masing ada pertanyaan ada pertanyaan? kalau tidak ada sudah biasa ya karena saya juga sebagai dosa kalau bertanya enggak ada karena bisa jadi mereka enggak tahu apa yang mau ditanyakan jadi mereka bertanya bukan karena enggak tahu tapi enggak tahu apa yang mau ditanyakan makanya biar anda kalau punya modal untuk bertanya ada banyak yang membaca karena ada banyak yang membaca kalau saya juga bisa juga jadi saya tanya lagi google mas sama modal saya ini tanya juga google juga mas jadi misalnya dari bahasa Inggris tapi pakai apa caranya? google transfer saja akan bisa oke ya saya tutup saya tutup saya tutup saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya silahkan di di dinikmati yang ada yang ada yang ada ya silahkan yang berikutnya ya silahkan ya silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati